Satuan Lalu Lintas atau Satu Lantas Polres Gunung Kidul menggelar sosialisasi penerapan penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi menggunakan perangkat kamera elektronik traffic law enforcement atau ETLE. Kasal Lantas Polres Gunung Kidul AKP Anang Trinufianto menyampaikan bahwa penerapan ETLE ini sekaligus mengurangi resiko terjadinya penularan di tengah pandemi COVID-19. Dengan adanya sistem penegakan hukum tersebut, tilang tidak akan berhubungan dengan masyarakat secara langsung atau memberikan surat tilang tanpa adanya interaksi dengan para pelanggar. Interaksi petugas dengan para pelanggar dikurangi dengan penerapan ETLE tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat akan semakin paham dengan penindakan pelanggaran secara otomatis tersebut. Selanjutnya akan kami informasikan seputar gangguan kamtimas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Selama 1x24 jam telah terjadi 12 kejadian, 4 kasus penggelapan, 3 kasus penipuan, 2 kasus pencurian, 1 kasus penyalahgunaan psikotropika, 1 kasus penghinaan, dan 1 kasus pertolongan jahat. Masih di tengah pandemi COVID-19, selalu laksanakan protokol kesehatan, gunakan masker dengan baik dan benar saat Anda beraktivitas di luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun atau gunakan hand sanitizer setelah Anda berkegiatan, jaga jarak aman, serta jauhi kerumunan. Demikian Polda Jogja News, saya Ibda Amba Diapsari, selamat beraktif berpekan, terima kasih dan salam teri berata. Terima kasih telah menonton!